Halo Art, selamat datang kembali bersama saya dan Brio, dan kami adalah Art Oke guys, jadi ini ada Brio yang waktu itu kita udah chat, yang udah kita selamatin Tadinya yang warna pink, udah dicat bunglon, akhirnya pindah tangan dan sekarang mau direpain lagi Jadi ini udah pemilik selanjutnya yang ngechat, jadi pertama, kalau dari segi interior Udah diselamatin semua ya, tadinya kan full pink tuh, sekarang udah hitam semua nih, udah rapi Terus kayak bulu-buluan gitu udah gak ada, jadi mobilnya udah clean banget dari dalam Dan di luarnya, ini mobil buat dipake harian, which mean yang kalau dia pengennya tuh chat yang kalau di sped-sped tuh masih bisa Karena ini mobil dari kemarin tuh baret-baret banyak banget, jadi sekalian ganti warna, akhirnya warnanya nanti kita bocorin setelah ini Mungkin di next video kita tunjukin warnanya, yang pasti jadi solid tuh warnanya, karena kalau sebenernya kita bisa ya, sped-sped charmeleon gini ya Kayak ini kan pecah nih kemarin nih, makannya dipoksi Sebenernya bisa di sped, kalau di kita tuh bisa, cuma harganya kan beda nih, jadi Kalau itu sped-nya aja sama nge-repain beda-beda dikit, jadi sekali nge-repain deh, gitu Jadi karena ini cat, ini tuh emang spesial banget, dan ini basically tuh bening kalau bungeluan, jadi ini dasarnya udah hitam gitu Dasarnya hitam dari bening, jadi kalau nge-cat tuh hitungannya kayak dua kali nge-cat gitu, makannya mahal ya guys, dan tekniknya juga beda gitu Oke, terus mobilnya diapain aja, pertama re-paint yang udah pasti, terus nanti mungkin kita harus ganti nih ke malpot Karena malpotnya ini kayak kurang seksi aja gitu guys, mungkin bisa pakai earthwind muffler version 1 atau version 2 Itu harganya 850 ribu ujungnya, jadi itu udah cengli banget buat kalian daripada Ya begini deh, belum enak ngomongnya gitu Terus, untuk part-partnya udah kita bongkar-bongkarin semua, nanti yang mungkin kita mau standarin lagi ini pintu Karena buat harian capek juga ya, pintu ke atas gini Dan ini yang selagi kita lagi cobot Ini pintu ke atas nih, luarnya nih Ini gua angkat dua, satu, dua, tiga, nanti gua mau bikin tiga set, nge-belas kali, ini gua berotot langsung Hahaha, mantap Jadi mungkin nanti mau di standarin Terus ini sampai dalam-dalam kita mau chat kali ini Karena kemaren itu, basically brio itu standarnya ini ya di chat Tapi ini karena udah final touch, kita chat lagi Karena kemaren emang dibelangin warnanya ya guys Gitu, terus Untuk pelek tetep pake ringnya 18 Dan SRC tetep pake 2 poin Peleknya ini MAE ya kalo gak tau Gue lupa ini merk apa ya MAE atau Ya kalian komennya di bawah deh Terus Bannya udah pake 35 Jadi ini brio biasanya pake ringnya 16, 17, dispense, ini 18 coy Jadi ini salah satu trik Key juga Yang bikin brio 18 tapi bisa ceper Jadi kemaren kita, fender udah kita radius Jadi kalo kalian inget Ini brio pernah turun radius Karena pake 15 Dan ini pernah naik radius juga Karena pake 18 Jadi Ini fender sih kalo bisa teriak-teriak nih udah dipotong-potong mulu Oke terus ini Kita berhubung ini chatnya masih bagus Terakhir dari kita Chatnya masih bagus banget Jadi sistemnya cuma kita Kita Timpe-timpe Kita gak krok kayak gini Kalo digrokkan jadi kayak gini guys Nah ini kita baru krok sedikit Belum dibersihin, belum digosok Nah biasanya kalo kayak dikrok-krok gini kalo chat kalian udah tebel Kalo kayak gini kan Belum tebel nih kita lihat chatnya Jadi guys kita cuma pilih-pilih pemerukan doang Nah harus diketok, kita ketok Terus ada yang dikita krok juga sedikit kemarin Beberapa bagian Yang udah waktu itu hancur banget Karena mobilnya kemarin Kebejet-bejet alias ke Ada pertubrukan lah mobilnya Jadi kita krok-krok dikit Terus ini udah digosok-gosokin kayak gitu Jadi kita dempul tipis Untuk meratain perpungkaan Terus kita gosok lagi sampe abis Sampai Dempulnya tuh bener-bener cemen nutupin permukaan yang gak rata Bukan nambah daging guys Jadi gitu bedanya Oke Terus Buat Audio Boxnya juga udah dirubah Ini kuncinya mana ya Oke Buat yang kalian inget Mobilnya ini udah berubah Sebanyaknya di interior Gimana secara buka bagasan video Oh Ditarik aja nih Terserah gak ada tarikannya Nah kan bener Oke ini dilepas Sorry banget gue gak bisa tunggu audio Nanti mungkin di next saya pas mobilnya jadi Jadi ini emang karena lagi dibongkar-bongkar Mungkin kemarin udah kelepas Tarikannya nanti gue mau Suruh akalin dulu Oke Kita coba Tapi ini Pokoknya boxnya udah berubah Dan gak ada lagi warna pink di interiornya Gitu guys Jadi udah Clean banget Terus kalian yang bisa Boleh liat nih Ini bunglon kita gak pelit-pelit ya Sampai dalam kita bunglon coy Tuh Ini kan gak keliatan ya Nih Dalaman lampu nih Kagak keliatan kan Dicet Gila gak loh Sombong amat Dicet Jadi Kita gak pelit bahan sama sekali Daripada belang-belang Mendingin kita cat semua Kita cat semua Petutup semua rata rapih Jadi gak ada bagiannya yang gak ada Cet atau jadi belang Gitu guys Gitu Nah ini Dalaman Tangki Dalaman pintu semua kita cat Ini sampainya ketupan-ketupan nih Nah ini nih Tadinya warna pink nih Kita tadi kerok Nah Nah Jadi tadi tuh si Karet pintunya Dilem Terus Kita kecopek sama kita nih Lemnya Gampingnya masih ada Gitu tuh lem apaan Ya kuat banget Gitu Terus nah ini Proses gosoknya kayak gini guys Jadi setelah di dempul Si dempul itu kita tutup poxy dulu Poxy pertama Sebelum nanti kita si poxy semua mobilnya Jadi ini nih Biar ngeratain nih Nanti kita pegang rata Gak boleh gini Ini kan kasar Ini kita pegang nih Halus banget Jadi Tuh pake air Dituin Kita gosok lagi Kalo belum halus Pegangin lagi pelitangan Terus kita keker-keker Pokoknya permukaannya harus rata Jadi gak ada Permukaan keriting lagi guys Jadi ini Rata semua Kayak sini-sini juga Kenapa di dempulin ini Karena Ya biasa lah Ke fenderan dikit Gitu-gitu kan Jadi gak rata ya Diketok dikit Terus kita dempulin gitu Terus di fender Ya biasa lah Mobil stand Grasrok-grasrok Kita ratain Jadi pokoknya Rependisi ini tuh bukan kayak Yaudah deh Bojok-bojok Gua hajar Kita rapihin dulu Semua permukaannya Sampai Semua-semua benar-benar clean Dan rata Baru kita hajar Dan ini juga udah pake sandruk Sandruk-nya kita sengaja gak lepas dulu Karena kita kemarin ngemalin ini lagi Karena ini sandruk-nya bukan pasang di kita Jadi kita rapihin dulu kemarin sandruk-nya Makanya terada lama nih Kita rapihin dulu permukaannya semua Tapi baru hajar lagi Karena Ya udah ya Masang di kita tuh Contohnya sama begini nih Ini kita pasang Di sini semua rata Udah kayak original Dan gak ada gelombang Di bagian atapnya Karena kita bikin tulangnya Percis kayak OEM-nya Walaupun Kita gak pake Barang lo ya Karena kita pake nos Apa Sandruk-nya itu nos Jadi bukan copotan Jadi Gak hadap Half-cut-nya gitu guys Jadi Ya susah lah Sedikit susah Jadi Udah rata Semua Aman Oke Terus buat mesin Mesin full standar Mesin full standar Tapi Kita udah cat-catin Kemarin kita dibiruin Biru gelap gitu Gelombangnya Ini kayak gini Nah nanti kita Warna barunya Kita mau hajar Sampai sini nih Gitu Karena kemarin saya galau juga Sebenernya warna apa Jadi Cobain disini dulu Eh udah sampe ganti warna gak Dicet-cet Ya begitulah ya Karena waktu itu ya buru-buru juga Karena buru-buru Jadi Kita hajar Waktu itu depan luar doang Nah yang ini nih Masih PR kemarin Cuman akhirnya Ini kita compotin lagi semua Dan bakal kita cat Sesuai warna bodi luarnya Nanti kita bocorin guys Oke Mungkin jangan Bosen-bosen benerin gue bacat Ini karena penjelasan doang Jadi Jangan lupa Kita punya tujuan Instagram Linknya ada disini Jangan lupa juga Subscribe Buat Lebih banyak challenge lagi Yang pasti gue baru Isi banget challenge Kemarin Gimana menurut kalian Gue akhirnya potong dua mobil Gara-gara nih Yang pegang kamera nih Wah Oke Oke Mungkin ya Daripada besen-besen Studio topik begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Take a look at the blue And then excuse me The first one The second one Is that the Is that the